Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya Ardiansa YouTube game Oke teman-teman sekalian mungkin di video kali ini saya akan memberikan tip bagaimana kalian bisa mencapai rank my tick di akhir season 24 ini karena masih banyak pertanyaan yang bagaimana sih caranya bagaimana sih saya disini saya akan memberikan tip agar kalian bisa cepat naik ke rank my tick ya oke teman-teman sekalian biasanya sebelum kalian masuk ke tutorialnya jadi kalian tuh pergi ke hasil pertandingan kemudian kalian tuh pilih match yang menurut kalian tuh tidak seimbang jadi kita tuh akan meraporkan melaporkan hal ini ke pihak muntun Oke kita akan coba salin kemudian kita kembali lagi dan kita pergi ke pojok kiri atas ada tombol yang pakai headset kemudian kalian tekan kemudian kita tunggu kemudian halo oke di sini kemudian kita tuh langsung pilih yang akan kalian lakukan ikuti aja tutorialnya kemudian kalian pilih yang saran dan konsul saat konsultasi gameplay kemudian kalian tuh pilih lagi permasalahan penyeimbangan matchmaking kemudian yang berikutnya kalian tuh akan disuruh untuk mengisi formulir data kalian agar nanti kedepannya matchmaking kalian tuh lebih seimbang ya jadi kalian tuh mendapatkan tim yang baik yang seimbang dan mendapatkan lawan juga yang seimbang Oke kita pilih untuk mode apa yang kita gunakan Oke kita pilih saja sesuai yang kalian kalau kalian mau GB klasik berawal MCL ataupun nasional arena kontes silahkan karena disini saya pakai range jadi saya pakai klik range kemudian range Anda pada season saat ini Oke kita pilih range kalian masing-masing itu silahkan disini satu ada di my tick Oke kemudian tolong masukkan angka yang tadi ya yang kenapa satu bilang sebelum kesini kalian tuh salin dulu Oke kita akan coba tekan dan kita tempel Oke ini sudah ada untuk yang itunya kemudian berapa lama waktu yang anda habiskan saat melakukan matchmaking ini kalian isi kurang dari 30 detik karena kan kalau biasanya tuh pilih hero tuh sebelum 30 detik ya kemudian mengapa nih menurut anda matchmaking untuk game terakhir anda tidak seimbang jadi pilih apa yang menurut kalian tuh tidak seimbang kalau disini kan lawan yang saya terlalu kuat ataupun teman satu tim saya terlalu lemah ataupun lawan saya sendiri lawan saya terdiri dari tim yang sudah dibentuk sebelumnya atau dan saya tidak kemudian kalian pilih yang mana kalau saya yang ini teman satu tim saya terlalu lemah kemudian yang berikutnya di luar pertandingan apa yang akan anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman anda ya disini kalau saran saya kalian tuh pilih rank mereka saat ini win rate mode mode rank mereka ataupun berapa kali mereka itu silahkan kalian pilih kalau saran saya kalian tuh pilih win rate nya karena dengan win rate yang tinggi berarti mereka tuh sudah menguasai dan sering menang di mode rank kemudian di dalam pertandingan apa yang akan apa yang akan anda lakukan untuk menentukan seberapa kuat lawan atau teman jadi intinya kalian tuh harus pilih yang disini silahkan kalian pilih kalau menurut saya seberapa mahir mereka dengan hero yang saat ini mereka pilih jadi intinya kalau nanti kalian matchmaking kalian tuh menggunakan hero-hero yang terbaik yang memang itu kalian bisa gunakan di mode apapun jadi itu ya sedikit saran yang bisa saya berikan kepada kalian semua agar matchmaking kalian tuh bisa seimbang dan tim kalian juga seimbang jadi lawannya tidak terlalu kuat tim kalian juga tidak terlalu lemah kemudian kita kirimkan nah setelah dikirimkan ini tidak langsung berjalan setelah ini langsung real ya tidak jadi baca dulu terima kasih atas petik anda keseimbangan matchmaking selalu merupakan permasalahan yang paling kami pedulikan kami akan terus mengoptimalkannya untuk memberikan anda pengalaman game yang lebih baik oke setelah itu kita kembali dan ini akan akan berfungsi setelah satu sampai dua hari jadi tidak bisa langsung kalian sekarang langsung klik mode rank dan kalian main ranket itu tidak akan berfungsi ya ini juga tergantung hoki kalian masing-masing pengalaman kalian masing-masing dalam menggunakan hero ataupun bagaimana kalau itu bisa yang namanya tahu tuh bagaimana ya kalian tuh profile profile ataupun yang biasa saja jadi intinya kenapa saya berikan ini kepada kalian semua agar lebih seimbang matchmaking kalian agar kalian tidak mendapatkan tim yang mungkin feeder ataupun kurang mahir dalam memakai hero tersebut mungkin itu sekian yang dapat saya berikan informasinya terima kasih kalau memang video ini bermanfaat silahkan kalian share dan sebarkan ke teman-teman kalian masing-masing oke ya ingat ya tidak langsung beraktif YouTube 1-2 hari tunggu sampai minimal 2x24 jam terima kasih saya artian saya YouTube gaming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh